Halo semuanya, jumpa lagi bersama diriku disini. Oke, dan di video kali ini aku bakal ngasih tau apa aja perbedaannya ketika kita main VR chart dengan Oculus Quest, menggunakan mode normal, dan dengan menggunakan mode link... Oke, jadi perbedaan yang pertama adalah pas kita masuk ke VR chart. Kalau kita memakai mode normal, alias kita cuma pakai Oculus Quest-nya aja, kita bisa masuk ke VR chart dengan menggunakan akun VR chart, atau kita bisa menggunakan akun Oculus. Tetapi kalau kita memakai mode link, atau kita pakai USB 3.0, kita bisa masuk dengan akun VR chart, dan yang satu lagi kita bisa masuk dengan akun Steam kita. Oke, jadi perbedaan yang kedua adalah pas kita masuk ke menu Word, kalau kita memakai Oculus Quest yang biasa, alias dalam mode normal dan tanpa link, kita cuma bisa masuk ke crossword-nya aja, alias kita bisa masuk ke dunia yang campuran aja, ke tempat yang campuran antara PC dan Oculus Quest itu sendiri. Tetapi jika kita dalam mode PC, atau maksud aku dalam mode link, kita bisa pergi ke tempat-tempat yang ada di PC juga. Jadi kita itu pas pakai Oculus Link, atau kita pakai USB 3.0, kita bakalan ke-detek sebagai user PC di situ. Jadi kita bisa masuk ke dunianya user PC juga. Perbedaan yang ketiga adalah avatar. Untuk yang avatar, kalau Oculus Quest di mode biasa, stok avatar-nya itu cuma sedikit. Tetapi jika kita memakai mode link, atau dengan USB 3.0, maka avatar yang terbuka, atau avatar yang bisa kita gunakan itu, ada banyak sekali. Seperti contohnya yang sedang aku pakai. Jadi perbedaannya yang selanjutnya adalah, bukan cuma avatar kita aja, tapi avatar orang lain pun bisa terlihat jelas saat kita memakai Oculus Link. Ketimbang kita memakai Oculus Quest, kita cuma bisa melihat gambar avatar mereka yang ada di dadanya aja, tanpa bisa melihat bentuk asli dari avatar itu sendiri. Oke, jadi perbedaannya yang selanjutnya adalah tentang grafis. Untuk grafis ini, bisa dikatakan sangat signifikan perbedaannya. Pada saat kita memakai Oculus Quest dalam mode biasa, rendering-nya bisa dikatakan sangat kurang, dan bahkan kalau kita masuk ke beberapa tempat, itu tempatnya rendering-nya kurang, dan cuma kelihatan putih saja seperti yang ada dalam video berikut. Tetapi jika kita memakai mode Oculus Link, atau kita memakai USB 3.0, rendering-nya bisa sangat bagus, dan itu tergantung pada video card kita masing-masing. Oke, jadi kurang lebih videonya kayak gini, pas aku memakai Oculus Link. Cuma di sini agak lap, karena aku juga memakainya buat merekam video ini, dan juga untuk beberapa aplikasi yang lain, jadi kurang maksimal. Jadi perbedaan yang terakhir adalah mengenai audio. Pada saat kita menggunakan mode normal, audio bekerja dengan baik dan sama sekali tidak ada masalah. Tetapi ketika kita menggunakan mode Link, mode audionya ini ya pasti ngikut ke PC kita. Jadi kalau PC kita menggunakan mode audionya yang ada di PC, maksudnya aku menggunakan speaker, maka suaranya juga akan lari ke speaker. Jadi kalau kita menggunakan mode Link, aku saranin kalian pakai headset, dan yang ada mikrofonnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian aja video aku untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton,